Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kita lanjutkan Belajar kita tentang seri Google Workspace Kita sudah masuk pada seri 14 Yaitu kita akan belajar Tentang Google Docs Yang kita belajar adalah Mengetik dengan suara Di Google Docs Oke Untuk tidak berlama-lama Kita masuk saja Ke Google Docs Nah ini saya sudah buka Google Docs ya Untuk mengetik dengan suara Jadi nanti ketika kita Mengeluarkan suara Maka otomatis nanti di Google Docs akan terketik Teks yang sesuai dengan suara kita Fitur itu disebut dengan Voice Typing Menu itu ada di alat Kemudian di menu alat ini ada Voice Typing Namun disini belum muncul menu Voice Typing Karena belum di setting ya Nah sekarang bagaimana cara men-setting Maka ikuti Panduan yang saya berikan Sekarang langsung saya praktekan ya Langkah pertama Ini harus kita ubah dulu Menu-menunya ke dalam bahasa Inggris dulu ya Bagaimana cara mengubah ke dalam bahasa Inggris Klik saja akun kita ya Kemudian Kelola Akun Google Anda Nah kemudian klik info pribadi Kemudian cari Bahasa Nah ini ya ini kebetulan bahasa Indonesia Perhatikan Ini adalah bahasa Indonesia Nanti ini kita ubah dulu menjadi Kedalam bahasa Inggris Oke saya klik saja Nah ini kemudian saya klik Edit atau tanda Atau ikon pensil Nah cari English Nah ini ya English Nah English pun ini banyak macamnya Ada English Malaysia English Australia Australia Nah kita Cari dulu English yang mana Ini sebelum kita cari Kita tentukan English yang mana Maka Maka tombol pilih ini Belum bisa kita klik Masih non aktif Oke Pilih saja Inggris Amerika Serikat ya Nah Inggris United States Nah baru kita Pilih Nah Sekarang Kita coba Ini masih dalam bahasa Indonesia Kita refresh Nah Kita coba Ini sudah Berubah menjadi bahasa Inggris Ya Kita klik dulu Nah ternyata Masih belum ada Maka ini kita tutup dulu Kita membuka Google Doc yang baru Ya Kita bisa cari sini ya Nah Buka Google Doc yang Yang baru Kita tunggu Sampai muncul Google Doc Dimana kita Mencoba Mengetik Menggunakan Suara Nah Kita klik Ini saja Untuk membuat Google Doc yang baru Perhatikan ini menu Menunya sudah dalam bahasa Inggris Kemudian kita ketik Klik tool Nah disini sudah ada Voice Typing Perhatikan ya Disini ada namanya menu Voice Typing Nah Ini yang kita gunakan Untuk mengetik Suara Menjadi text Atau bisa juga Menggunakan Ini Control Shift Dan S Nah Kalau kita tidak hafal Menu control Tinggal kita klik aja Voice Typing Nah Akan muncul seperti ini Gambar mic Ini kita lihat Ini masih dalam bahasa Inggris Ini perhatikan Masih dalam bahasa Inggris Ini kita ubah dulu Menjadi ke dalam Bahasa Indonesia Nah Bahasa Indonesia Nah Sebelum kita Mengetik dengan suara Ini kita klik dulu Gambar Atau icon mic Setelah itu baru kita bisa Mengetik dengan suara Kita coba ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Titik Sahabat pembelajar Adalah channel Yang membahas tentang Tutorial pendidikan Titik Bagi anda yang Belum subscribe Silahkan terlebih dahulu Subscribe Agar anda mendapat Notifikasi Ketika Ada update Video 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 Baru Titik Oke Sudah saya Nonaktifkan Ya Ini Luar biasa Sekali ya Dengan kita Hanya Membunyikan Suara Maka Suara itu Akan otomatis Diubah Menjadi Text Namun ada beberapa Yang kadang-kadang Diterjemahkan Kurang pas Misalkan Perhatikan yang ini ya Ini titiknya Ternyata Diterjemahkan Titik biasa Dalam kata Tapi yang ini Tadi Ketika saya bilang titik Maka titiknya Betul-betul titik Dalam bentuk Simbol Oke Sobat Masa sekalian Ya Sangat mudah Sekali ya Bagaimana Cara Men-setting Menu-menunya Sehingga muncul Di menu Tool Yang namanya Menu Voice Typing Setelah itu muncul Tinggal kita klik Kita aktifkan Kemudian tombolnya Ini kita Kita klik Sebelumnya Jangan lupa Ini kita pilih Kedalam Bahasa Indonesia Maka Kita dengan Gampang Sekali Kita cukup Berkata-kata Mengeluarkan Suara Suara itu Akan otomatis Dubah Menjadi Text Oke Saya beri disini Mudah-mudahan Bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh